Registrasi pelanggan Prabayali merupakan himbawan yang sifatnya wajib untuk masyarakat seluruh Indonesia dengan cara mendaptarkan identitas diri dengan data yang valid yang telah tercatat di Kependudukan dan Pecatan Sipil Kementerian Direkturat Jenderal Republik Indonesia atau DITJendukcapil. Melalui registrasi via online ini masyarakat dapat mengaksesnya sendiri melalui ponsel masing-masing dengan cara ketik NIC, pagar lalu ketik nomor kakak dan pagar kemudian kirim ke 4444. Ada pun dampak bagi pelanggan yang tidak meregistrasikan ulang kartu Prabayarnya yaitu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan. Diberlakukannya ketentuan registrasi tidak bisa melakukan layanan jasa panggilan keluar dan layanan pesan singkat keluar atau SMS. Selanjutnya pemblokiran akan berlanjut setelah 15 hari kemudian, yaitu tidak dapat melakukan panggilan masuk dan layanan pesan masuk. Dan 15 hari setelahnya pemblokiran layanan internet. Sementara ini isu maupun tanggapan yang di masyarakat ketahui ini banyak salah persepsi. Jadi masyarakat menyangka 31 Oktober terakhir untuk mendaftar. Padahal 31 Oktober dah dimulainya untuk registrasi sampai nanti pada saat 28 Februari 2018. Karena menyangkut keamanan nasional juga ada sanksinya bagi masyarakat yang tidak melakukan registrasi ulang. 30 hari pertama setelah masyarakat menerima SMS dari operator, jika tidak mendaftarkan, maka nomor tersebut tidak bisa untuk menelpon keluar dan melakukan SMS keluar. Kemudian 15 hari selanjutnya jika masih tidak melakukan registrasi, maka nomor tersebut tidak bisa menerima panggilan masuk maupun SMS masuk. Setelah itu 15 hari setelah yang kedua, nomor tersebut tidak bisa digunakan untuk menggunakan data seluler atau data internetnya. Ketentuan registrasi ulang ini juga berlaku bagi pelanggan pasca bayar maupun untuk pelanggan non-seluler. TV Tapalong melaporkan.